Hai mana gue yang bisa yang tidak ditempati orang selamanya oh saya tahu mbah saya gitu terus barang itu saya tidak lihat nanti dilihat bah ya kayak gitu yang saya lihat itu nyembah-nyembah itu orang tua itu beda-beda kalau malam hari Jumat itu ada murub di di atasnya gua nyala barang-barang api iya beti api mencorong itu sinar-sinar ya ular-ular gaib lah besar kok tualangan kita kali ini kita bersama Kang Cakra panorama dan ada mas dan vlog dibelakang sana akan menyusuri jalan yang sangat rumbuk sekali ini temen-temen ya inh carab licin hai 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 hawa Mesti di mesti two-terkewannya hai 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 baksini banyak sesajen temen-temen ya kakas ritual atau memang seperti ini tradisinya dari leluhur dulu dan masih di dayakan sampai sekarang aroma gua ini sangat wangi atau mungkin karena ada bunga sedap malam di sana ya temen-temen ya Hai sangat wangi sekali di sebelah kanan ini ada rongga diberkasa rong-rong sore ya teman-teman ya Allah bismillah mingungkan karena banyak sekali akses jalan atau lorong-lorong yang bisa tembus itu ya jadi belas sana itu ada lorong lagi dan di sebelah kanan ini juga ada akses jalan lagi jadi pada beberapa rongga yang bisa tembus gitu loh turun ya ini gua ini ya sana itu ada jalan turun ke koal lain gitu ya di atas ini lagi nanti kita di oh gitu yuk kita geser yang jalan yang benar aja kita kembali ke jalan yang benar ya teman-teman ya itu ada air yang mengalir ya sumber-sumber air ini yang bikin adem sangat dingin seperti di kulkas ya kita berada seperti di dalam kulkas kalau orang bersemeji di sini ini itu apakah ini orang-orang yang melakukan ritual gua ini sangat terasa dingin teman-teman karena apa di dini dini gua ini di lembesi air ini seperti ini loh lembes sumber air yang dimasuk tadi sebelah mana kan nanti nanti kok ini masih ke dalam sana tuh ini bang lagi ini tembus kemana enggak tahu ya Nia Hai teman-teman ada sebuah gentong disini ini gentong peninggalan neerah kerajaan masih ada sampai sekarang di atasnya ada sumber nah itu ada lubang bisa jadi itu ada sumbernya itu kan itu lubang itu lubang apa kira-kira itu keluar air itu sangat lengket sekali kalau semakin semakin lembab ini ada tulisannya apa ini kan itu sana baik itu baru itu baru kalau ini yang lama ini tahunnya itu 1700 berapa itu ini ini tulisan Jepang apa Cina Cina kurang tahu Hai sih ini sih kok yang tergi ini 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 yang sangat misterius lubang ini apa maksudnya dulu ini pertanyaan ini tulisan apa nggak Jepang nggak Jepang nanti teman-teman yang subscriber ya yang yang tahu ya tahu artinya nanti bisa menonton komentarnya oke 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 jadi kita keterbatasan kemampuan untuk membaca tulisan seperti ini jadi tolong nanti temen-temen subscriber bila tahu arti dari tulisan ini mau diterjemahkan ya itu ya apa ini arti dari tulisan ini itu dan ini tulisan sudah lama sejak ditemukan gua ini sudah anda kalau yang ini yang ini ini baru ini gua nya unik kayak kayak apa ya bersinar gitu ini ada ewan apa ini ini cangkrik apa ya ini Hai pertimbang masih ya ini ya ini persis ini ya di atas ini mana kita di atas ini kita tidak tahu ya kita tiba-tiba di atas tiba-tiba di bawah ya jadi kita nanti kita di atas ini iya itu apakah kuning-kuningnya saya yukah bisa jadi seperti itu di tempat ini banyak rongga juga tempat semeti seperti ini Pak kakak basah ya semeti disini kan ini airnya akan terus netes ya namanya semeti kan hujan basah sudah siap ya dengan resiko apapun yang diterimanya lantai bawah cuma kita tak bisa masuk sana harus pakai tangga disini ini ada tangannya di bawah gua ini masih ada gua lagi ya ini tembusnya ya kan nyangko ya kita di atasnya tidak terasa ramai tapi nyata ini kita berjalan datar tapi tiba-tiba berada di atas Hai bau belerang kan ya 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 bau belerang ya masih panjang temen ya masih panjang gua ini ternyata dan membentukan berhasil waktu yang cukup lama katanya kita kebawah lewat tangga kebawah lihat mana yang tadi Oh iya ya bukan batu-batu sini bagus banget pesan ya ini kira-kira gua ini jaman Majapah itu udah ada ya udah ada ya teruskan sama pada jaman era kolonir belanda itu tempat-tempat untuk ritual ya temen-temen ya di sana Oh tutup untuk ini untuk ritual semeti termasuk orang mistiknya juga sangat kuat disini sakral dikental disini yang lebih kuat karena sering digunakan untuk seperti ini juga ini juga loh burung nggak ini cuma kita tadi nggak kebawah kalau kebawah itu malah lebih lama kita takutnya bahaya ngurusur nah itu lho kita ya kan kena daripada resiko ya air erosi dulu kan kalau musim kemarau kan nanti los sampai kebawah nggak takut sampai ini Oke kita keluar ya ini adalah gua yang spesial populer dan hanya di Indonesia iya jadi guenya tingkat tiga loh tingkat tiga ya kan tiga kan satu dua tiga lagi bawah esok ngitungkan meromorongan ngisor meromorongan dhukur tadi ini kita yang dibawa tadi loh kok sini Oh Oh ya 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 Adio, adio, adio.